apa ya namanya, secara silabus memang seharusnya kita bahas dulu Scrum Workshop. Cuman dikarenakan kondisinya, kita diperpanjang study from home-nya sampai 30 Mei, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Akhirnya ya sudah, kita lanjutkan dulu materi kerekayasa kebutuhan atau requirement engineering, di mana nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya Anda melakukan hal tersebut. Kemudian juga saya akan mulai berikan tugas untuk Anda, di mana tugas ini dikerjakan perkelompok. Tapi tetap saya berharap, walaupun tugas berkelompok, kalian tidak perlu harus berkumpul dalam satu tempat. Manfaatkan Google Docs, manfaatkan alat-alat online yang bisa Anda gunakan, dan saya kurangi bobot tugasnya. Saya kurangi hampir 60% bobot tugas dari yang tahun lalu. Jadi harusnya Anda lebih ringan tugasnya dibanding ke kelas Anda yang kemarin. Cuma memang kenapa tetap harus berkelompok, ya sekalian latihanlah kalian untuk bisa kolaborasi online dalam proses software engineering-nya. Cuma sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda untuk berkumpul di satu tempat atau di satu kosan, ngerjain bareng. Kerjain saja dari tempat masing-masing, gunakan laptop masing-masing, untuk kolaborasinya manfaatkan Google Docs, Anda sudah punya email ad mahasiswa, itu bisa dapat layanan Google Drive dan Google Docs yang unlimited, jadi dimanfaatkan. Itu saja seintinya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi keempat harusnya, yaitu namanya rekayasa kebutuhan. Jadi kalau kemarin ketika kita membahas SDLC, maka salah satu langkahnya adalah rekayasa kebutuhan, di mana sebetulnya kita pun juga secara sadar sekarang menyatakan, kalau kita membangun software, maka kita bangun software-nya untuk pengguna, buat user. Berarti kan kita juga harus tahu mereka maunya apa. Dalam hal ini memang akan terjadi ketimpangan antara keinginan dengan kebutuhan yang seharusnya. Nah, andaikan Anda nanti ingin berkarir di area software engineering khusus untuk requirement engineer, pada baiknya anda sudah mulai harus bisa memilah mana yang merupakan keinginan user, mana yang merupakan kebutuhan user. Karena keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Dahulukan kebutuhan, itu yang paling penting. Apa butuhnya? Apa yang perlu nanti diceritakan dalam software-nya? Itu yang paling penting. Nah, ada satu hal dulu yang saya harus angkat sebetulnya, bahwa seorang software engineer itu, itu akan bekerja layaknya seperti storyteller. Pernah melihat storyteller atau storytelling? Jadi kayak orang, dia itu cerita untuk menyampaikan suatu cerita ke orang lain. Sehingga orang lain bisa menangkap isi ceritanya dan seterusnya. Nah, software engineer pun sebetulnya sama. Kenapa saya bilang sama ya? Karena memang dia tugasnya menyampaikan cerita. Tapi ceritanya bukan diceritakan pakai mulut, tapi pakai software. Orang lain bercerita suatu cerita ke dia, lalu dia mengolah ceritanya dengan baik, di mana ceritanya yang baik itu ditransformasi ke dalam bentuk software, lalu software yang nanti akan bercerita ke penggunanya tentang apa yang sudah dikerjakan dan didapatkan dari hasil cerita sebelumnya. Nah, jadi memang layaknya storyteller seperti itu. Nah, langkah requirement engineering itu sebetulnya adalah memahami dulu cerita dari calon pengguna kita, sebetulnya mereka butuh apa, lalu software kita nanti akan jadi seperti apa. Nah, itu konsepnya. Secara teknik dan segala macam, sebetulnya sudah saya sampaikan di slide. Jadi, kalau kita lihat slide-nya, saya akan share dulu sebentar. Nah, kalau saya selalu bilang bahwa rekayase kebutan itu sebuah proses di mana kita mencari tahu sebetulnya user itu butuh apa. Kemudian dari user itu butuh apa, kita harus bisa tahu poin-poin penting apa saja yang sebetulnya nanti akan kita buat menjadi sebuah software. Itu intinya. Ya, kenapanya saya nggak akan jelaskan. Anda juga sudah bisa baca sendiri slide-nya. Ini juga ada sebuah code yang cukup menarik. Ya, intinya adalah kalau customer kamu itu nggak bahagia dengan softwaremu, berarti kamu bangun software yang salah. Tapi, bahagia di sini itu juga jangan jadi memperluas makna. Karena bahagia yang namanya orang membahagiakan orang lain itu kan nggak bisa jadi nggak puas-puas orangnya. Tapi lebih kepada ya kita memenuhi apa kebutuhan mereka. Itu intinya sih sebetulnya. Nah, tekniknya sendiri sebetulnya Anda sudah tahu lah. Kalau misalnya Anda ingin tahu orang itu butuh apa, ya berarti kan Anda minima harus bisa wawancara. Kalau tidak wawancara, Anda bisa kuisioner. Kalau tidak kuisioner, Anda bisa saja istilahnya melakukan observasi. Karena terkadang gini, ketika kita wawancara nih misalkan, user, user butuh apa ya, Pak? Atau Bapak-Ibu user, Bapak-Ibu user itu butuh apa? Nah, itu terkadang user kita itu nggak bisa dengan eksplisit menyebutkan kebutuhannya apa. Karena ingat, ketika kita wawancara, orang akan merasa dapat tekanan atau tendensius. Jadi orang akan berusaha untuk membuat dirinya tidak terlihat bodoh, walaupun terkadang juga memang dia bodoh. Nah, itu yang jadi kadang-kadang wawancara juga harus didampingi dengan teknik-teknik yang lainnya seperti itu. Cara yang paling ampunya sih biasanya observasi ya. Contoh misalkan kayak Anda dijadikan satu tim, kemudian satu tim tersebut disuruh membangun misalkan perwalaian online. Anggap laporan online Unicom belum ada nih. Kalau Anda wawancara, misalkan ke mahasiswa, ditanya kalian tuh butuhnya apa gitu. Itu pasti nggak akan bisa jawab. Paling cuma jawabnya gini, saya butuh bisa perwalaian online di rumah gitu. Tapi apa saja poin-poinnya kan nggak bisa gitu, nggak bisa paham. Kemudian bisa nanya ke dosen nih misalnya, dosen wali butuh apa sih gitu. Nah, itu terkadang memang jawabannya bisa beda-beda dan seterusnya gitu. Nah, ada baiknya Anda pahami dulu ceritanya. Sebetulnya cerita perwalaian itu seperti apa. Nah, itu juga jadi penting. Itu bisa dilakukan dengan cara kita mengobservasi langsung. Misalkan ketika terjadi perwalaian, sebetulnya ada proses apa saja. Terutama mungkin ketika kalian jadi tim kan akan jauh lebih mudah. Karena Anda sendiri kan juga terlibat di perwalaiannya. Nah, itu bisa dengan cerita seperti itu Anda sampaikan. Nah, itu konsepnya. Nah, ini teknik-tekniknya saya nggak akan terlalu jelaskan banyak. Nah, begitu juga dengan yang cara terakhir ini. Cara terakhir ini sebetulnya untuk data sekundernya ya, yaitu menganalisis dokumen manual. Contoh, anggaplah belum ada sistem perwalaian. Anda melihat dulu KHS nih, kartu hasil studi, kemudian kartu rencana studi. Kalian menebak-nebak kira-kira butuh table apa nantinya untuk menyimpan data perwalaian dan seterusnya. Itu kan juga bisa membantu nanti ketika Anda membangun si perwalaian onlinenya. Atau, saya kasih contoh yang lebih sederhana. Misalkan kalian masuk ke perpustakaan, ingin bikin sistem informasi simpan, meminjam dan mengembalikan buku di perpustakaan. Memang dengan wawancara, observasi, ataupun questionnaire cukup untuk kita tahu kira-kira mereka butuhnya seperti apa. Tapi kan dengan adanya tambahan dokumen manual, misalkan saya boleh nggak lihat contoh kartu anggotanya? Oh, kartu anggota perpustakaan seperti ini. Kan nanti berarti di software kalian, kalian bisa saja menghasilkan kartu anggota. Jadi sistem kalian bisa membantu mencetak kartu anggotanya dengan cara misalkan menghadirkan file pdf-nya. Tinggal dicetak saja nanti sama petugasnya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa membantu Anda dalam mengetahui sebetulnya mereka butuh apa. Nah, keempat langkah ini bukan dilakukan hanya satu saja dalam satu kali proses software engineering. Tapi juga dilakukan secara complement each other. Jadi kalian bisa lakukan wawancara bersamaan dengan questionnaire atau apapun itu. Yang penting Anda mendapatkan full insight dari apa sih yang sebetulnya mereka butuhkan dari software yang akan saya bangun. Itu intinya. Ini saya nggak akan cerita terlalu banyak tentang jenis-jenis kebutuhan. Saya akan melakukan gambar saja biar kalian bisa dapat gambaran. Sebetulnya prosesnya seperti apa dalam melakukan proses requirement engineering. Saya akan stop share dulu sebentar. Nah, langkah pertama kan kalian akan melakukan empat langkah yang tadi. Nah, berarti kan Anda sekarang posisinya itu ada di user. Bisa gambarkan ini adalah sebuah user. Kan kalian bertanya nih ke si user. Eh, user butuh apa? Misalkan langkah-langkah absurdnya seperti itulah ya. Eh, user butuh apa? Nah, pernyataan dari seorang user itu kita sebut sebagai user requirement. Apa maksudnya dari user requirement? Yaitu pernyataan kebutuhan software langsung dari mulut si usernya. Sini khasnya, namanya juga user. Bahasanya bukan bahasa teknis, tapi bahasa umum. Contoh misalkan, Pak, saya di perpustakaan butuh sistemnya bisa membantu mencetak kartu anggota. Itu kan berarti salah satu kebutuhan user di perpustakaannya. Misalkan si admin perpustakannya seperti itu. Atau petugas pendaftarannya. Ya, kita catat itu. Bahwa, oh, berarti butuh untuk cetak kartu anggota. Tapi kan kalau kita sebagai orang yang membuat software, itu nggak bisa langsung bikin software-nya dong. Karena kita juga belum tahu mencetaknya kayak gimana, terus kemudian kartunya nanti ukurannya berapa, di dalam kartunya harus dicetak apa saja, dan seterusnya. Artinya bentuk user requirement ini itu belum jelas. Sebetulnya maknanya apa. Nah, itu nggak apa-apa. Kita catat dulu aja semua. Kemudian Anda sebagai requirement engineer, itu tugasnya adalah melakukan berikutnya. Yaitu harus bisa mempelajari. Nah, ini kalian sebagai requirement engineer. Kenapa harus dipelajari? Karena ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi semua kebutuhan yang diungkatkan user itu ada yang bisa diubah ke dalam bentuk software, ada yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk software. Contohnya, misalkan kayak kalau dalam sistem informasi perpustakaan itu, misalkan di perpustakaannya tidak ada alat biometri. Biometri, misalkan. Tidak ada alat biometri untuk baca sidik jari atau segala macam. Tapi dia pengen, misalkan ketika orang minjem buku, dia nggak perlu pakai kartu, tapi pakai sidik jari. Nah, itu kan harus ditanya dulu prioritasnya sejauh apa. Kemudian modal yang dipunyai oleh si usernya seperti apa. Jangan sampai nanti minta ketika orang minjem harus dibaca biometrinya, misalkan sidik jarinya, tapi dia sendiri tidak mau beli alat sidik jarinya. Ya, itu kan jelas pasti nggak akan bisa kita implement. Karena kalau kita mau implementasi dalam bentuk software, ya tentu kita butuh alat biometrinya seperti itu. Nah, itu bisa Anda ber-gaining di sini. Jadi, mempelajari dan ber-gaining ini jadi hal yang penting. Ilmu yang paling penting adalah ini sebenarnya. Mempelajari mana yang prioritas, kemudian yang tidak bisa, itu kita ber-gaining supaya nanti jadi sebuah hal. Itu tugasnya requirement engineer. Nah, seringkali kalau requirement engineer itu berpikirnya hanya, yaudah yang penting saya nanyalah kira-kira user itu butuhnya apa. Nah, itu nggak seperti itu. Kalian itu kalau mau bekerja sebagai requirement engineer, kalian itu pewawancara yang berilmu. Artinya Anda harus pelajari dulu peta masalahnya di awal. Kalau Anda mau masuk domain masalah sistem informasi perpustakaan, ya Anda cari tahu dulu sebelum Anda pewawancara usernya, perpustakaan itu seperti apa. Umumnya seperti apa. Kira-kira butuhnya akan seperti apa. Supaya Anda nggak bodoh-bodoh banget nanti ketika wawancara user. Itu paling penting sebetulnya. Nah, anggaplah tiba-tiba usernya bilang, tolong saya mau nanti data peminjaman saya di-share ke Facebook. Ya sih, bisa aja. Sebetulnya secara ngoding pasti bisa. Secara implementasi perangkat lunaknya pasti bisa. Apa yang nggak bisa kalau semuanya ngoding? Cuma permasalahannya itu prioritas atau bukan? Itu sistem informasi peminjaman dan pengembalian yang pada umumnya atau tidak? Itu juga kan Anda harus bisa pelajari dengan baik. Jangan sampai Anda nyemplung jadi recommender dalam suatu masalah, tapi Anda sendiri tidak paham domain masalahnya. Misalnya tiba-tiba Anda disuruh nyemplung untuk membangun sistem informasi di sebuah pabrik misalkan. Tapi kalian nggak tahu pabrik itu apa, terus kemudian ada proses apa saja di dalamnya. Kira-kira dari setiap proses nanti usernya butuh apa. Terus tiba-tiba kalian wawancara gitu. Ya pasti pusing lah. Kalian nggak bisa lihat peta masalahnya. Kalian harus lihat dulu peta masalahnya, paham dulu domainnya, baru Anda bisa wawancara. Anda tahu dari mana Anda harus mulai wawancaranya. Anda tahu akan dari mana Anda mulai observasi. Nah itu akan mempercepat waktu proses requirement engineering-nya ini. Atau rekayasa kebutuhannya ini. Itu yang paling penting. Nah dari ini semua, hasilnya sebetulnya adalah ini. Software requirement. Hasil akhirnya adalah ini sebetulnya, kalau kita berbicara masalah requirement engineer. Apa itu software requirement? Ya sebetulnya adalah hasil olahan dari user requirement yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bergaining, yang sudah kita negosiasikan, itu menjadi dalam bentuk yang jauh lebih teknis. Kenapa kita harus bercerita ke teknis? Ya ingat, ini kan hanya sebuah proses awal dalam software engineering. Orang yang bekerja di software engineering, nanti yang akan membangun software Anda, itu orang teknis. nggak bisa tiba-tiba, eh tolong buatkan fungsi untuk cetak kartu anggota. Ya itu mah nggak usah jadi requirement engineer. Jadi aja wartawan seperti itu. Apa bedanya requirement engineer? Ya dia harus berpikir, oh cetak kartu anggota, kira-kira datanya apa saja. Dari data tersebut, akan ada tabel apa saja. Dia akan bisa create. Oh nanti kamu bikin tabel 10 ya. Begitu. Jadi ceritanya cerita teknis. Kemudian, misalkan tiba-tiba saya diminta untuk membangun video streaming platform. Misalnya kayak YouTube lagi lah, bikin YouTube-youtupan gitu. Nah, nggak mungkin kan kalian tiba-tiba pakai servernya yang asal-asalan gitu. Misalnya server RAM-nya cuma 2GB gitu. Kemudian juga Pentium-nya bukan Pentium yang Xeon, tapi Pentium yang biasa gitu. Si prosesornya. Kemudian video grafiknya juga yang asal-asalan. Bandwidthnya juga yang asal-asalan. Kan nggak kayak gitu. Memang statement-nya cuma simpel. User misalkan, eh saya pengen video streaming platform, tapi yang mumpuni ya, yang bagus ya gitu. Nah, itu kan juga jadi hal yang tidak teknis. Anda harus bisa tekniskan. Kira-kira kalau bikin video streaming itu, servernya kayak gimana ya. Kemudian jaringannya harus kayak gimana ya. Supaya tidak terjadi misalkan bottleneck, atau misalkan terjadi sesuatu hal yang misalkan tidak bisa mengakses video streaming-nya. Kemudian konsep load balancing-nya seperti apa. ini kalau misalkan ada 100 request, ini harus digimanakan, dan seterusnya gitu. Itu kan harus dibicarakan secara teknis. Nah, itu yang kita sebut sebagai software requirement. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya masuk ke area software requirement-nya. Silahkan kalau ada pertanyaan via chat juga boleh. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. User requirement itu punya ciri khas, biasanya tidak jelas. Tidak jelas dalam hal apa ya. Tidak jelas aja. Misalnya dia minta, saya minta cetak kartu anggota di perpustakaan. Ya, tidak jelas. Kalau buat saya sebagai orang yang nantinya akan mengimplementasi perangkat perpustakaan, ya tidak jelas apa sih. Cetak kartu anggota itu kayak gimana definisinya. Nah, hal itu nanti kalian sebagai requirement engineer setelah wawancara ya harus diperjelas. Kemudian yang pasti terjadi adalah tidak terukur. Tidak terukurnya apa? Contoh misalkan, saya ingin bangun video streaming platform yang tadi, pengen cepat lah pokoknya. Kalau saya ngasih videonya harus cepat. Karena cepat itu kualitatif. Kita sebagai orang yang menimplementasi harus bisa mengkuantitatifkan. Dikatakan cepat itu jika apa? Misalkan, oh, si request yang dilayani dalam satu menitnya itu harus 10.000 request. Baru bisa dikatakan cepat. Nah, 10.000 request per detik dengan kata cepat itu lebih terukur yang 10.000 request per detik dibanding ketika kita bilang cepat. Cepat itu segimana? Ya, kayak kalian bilang lah, saya cantik, saya cakep. Cantik dan cakep itu relatif. Relatif dari sudut pandang yang yang mengolah informasi itu. Ya, bikin kuantitatifnya. Misalnya panjang hidung, harus 10 cm. Nah, itu berarti harus, itu baru dikatakan cakep atau cantik. Itu bagi orang teknik itu penting. Nah, tidak jelas dan tidak terukur ini nanti akan ditranslate menjadi sesuatu yang lebih terukur. Namanya software requirement. Nah, software requirement sendiri itu ada dua. Ada yang kita sebut sebagai funksional, ada yang kita sebut sebagai non-fungsional. Apa bedanya? Kebutuhan funksional itu berbicara masalah kira-kira sistem atau software yang saya membangun itu harus punya fungsi apa. Contoh, misalkan kalau kita bicara Facebook. Kebutuhan, salah satu kebutuhan funksional, anggaplah ini Facebook belum ada dan kita yang akan membangun. Salah satu kebutuhan funksionalnya adalah Facebook harus bisa membagikan foto dari yang saya upload ke teman-teman yang saya miliki. Itu kebutuhan fungsi. Perwalian online, kebutuhan fungsinya apa? Ya, mahasiswa harus bisa pilih mata kuliah. dosen wali harus bisa menyetujui pilihan mata kuliahnya. Kemudian, mahasiswa bisa memilih kelas jika apa. Mahasiswa bisa memilih misalkan dan seterusnya lah. Saya agak-agak lupa kalau untuk perwalian. Intinya begitu. Itu kebutuhan fungsi. Jadi, kita akan pilah. Jadi, dari tadi satu statement user itu bisa jadi dua ini. Bisa jadi fungsional dan bisa jadi non-fungsional. Sementara, apa bedanya dengan non-fungsional? Non-fungsionalnya juga kebutuhan dan harus dipenuhi. Sama halnya dengan fungsional. Bedanya apa? Non-fungsional itu berhubungan sama batasan-batasan. Apa maksudnya batasan? Contoh, kalau kita bicara perwalian online. Di perwalian online ada batasan yang berlaku nggak di sini? Ya ada. Contoh, misalkan Anda boleh ngambil sampai 24 SKS, tapi ada batasannya. Batasannya, IPK Anda harus 3,25. Nah, aturan itu kan harus dijalankan dalam software. Yang tadinya mungkin yang meriksanya adalah orang, yaitu dosenwali. Wah, ini kamu IPK-nya nggak 3,25, maka kamu ambil paket. Itu enak kalau sama manusia. Tapi, kalau cerita itu tidak ditanam dalam software, tidak bikin if-nya, tidak bikin conditional-nya, ya jadi salah dong software-nya, walaupun misalkan mahasiswa bisa milih mata kuliah gitu. mahasiswa bisa nih, tetap milih. Tapi dalam fungsi memilih mata kuliahnya tidak ada batasan. Nah, itu jadi salah kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan non-fungsional. Nah, dua hal ini harus sepaket. Dari satu user, dari user requirement, ubah itu menjadi software requirement. Ada yang bentuknya fungsional dan adanya non-fungsional. Tapi yang perlu diingat, non-fungsionalnya harus yang terukur. Kenapa harus terukur ya? Tadi saya bilang, servernya harus cepat ya. Ya, cepat itu berapa? Kemudian, kayak macam, website kamu lambat ya? Lambat itu apa definisinya? Oh, 10 detik dibuka, nggak buka-buka websitenya gitu. Nah, itu memang lambat. Tapi kan, lebih baik kita sebutkan, eh, website kamu harus bisa dibuka tidak lebih dari satu second ya, harus udah mulai kebuka. Nah, itu kan lebih terukur. dibanding kita bilang, eh, kamu bikin websitenya harus yang cepat ya. Nah, itu nggak bisa kita bilang begitu kalau kita ingin membangun sebuah software. Nah, cara bagaimana kita membuat sesuatu yang terukur dan tidak terukur itu ada di slide-nya, sudah saya sediakan. Nah, non-fungsional sendiri itu ada tiga. Ada yang sifatnya adalah organisational. Organis... fasional. Kemudian ada external. Kemudian saya agak lupa satu lagi, ada yang bisa bantu melihat di website, eh, di slide-nya. or product requirement. Nah, apa bedanya? Kita jelaskan di sini. Non-fungsional yang organisational artinya adalah batasan. Yang organisational adalah batasan yang datang dari organisasi itu sendiri. Contoh, aturan pemilihan jumlah SKS maksimum itu hanya berlaku di Unicom. Belum tentu di UNPAD ataupun ITB berlaku hal yang sama. Jadi, contoh kayak tadi, misalkan mahasiswa baru bisa mengambil lebih dari paket apabila IPK-nya 3,25. Nah, 3,25 ini kan sebagai batasan kalian mengambil lebih. Nah, itu belum tentu sama antara UNPAD, ITB, Unicom, ataupun yang lain gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai organisational. Artinya, batasan itu hanya berlaku di lingkungan organisasi tersebut. Datangnya dari si struktural yang ada di organisational itu. Contoh berikutnya, misalkan kayak sistem informasi perpustakaan. Eh, di perpustakaan yang Unicom hanya boleh minjam satu buku. Itu organisational. Kenapa? Di yang lain, mungkin di perpustakaan yang lain, belum tentu satu, bisa banyak. kemudian denda. Misalkan denda, kalau misalkan kalian kembalinya tidak tepat waktu, nah, itu juga jumlah dendanya itu akan jadi batasan. Misalkan akan didenda seribu per hari. Nah, seribu per hari ini kan batasan yang hanya dimiliki oleh satu pihak. Belum tentu pihak yang lain menggunakan batasan yang sama. Nah, itu yang kita sebut sebagai organisational. Kemudian, aturan eksternal. Eksternal itu batasan atau aturan-aturan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sebuah software yang datangnya dari dunia luar. Contoh, kalau misalkan kalian bikin video streaming platform. Kan kalian harus bisa bikin community guideline-nya. Itu kan diaturnya bukan sama YouTube doang, bukan sama Google doang, tapi diatur sama misalkan kayak media informasi skala internasional. Kemudian, misalkan kalian bikin setting platform nih, kayak WhatsApp ataupun Telegram, kalian kan juga harus mikirin security-nya. Nah, security itu kan aturannya aturan umum, aturan yang sifatnya internasional. Nah, itu juga berasal dari eksternal. Contoh lagi, misalkan kayak Unicom. Unicom itu misalkan bikin perwalian atau bikin sistem informasi akademiknya, itu dipengaruhi dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan, seperti itu. Kalau sekarang pendidikan, kalau kemarin kemarin Ristek Dikti. Misalkan, masa studi mahasiswa itu tujuh tahun. Itu bukan aturan Unicom, itu aturan pemerintah. Tapi kan kalau kita nggak penuhi di sistem, kita nggak penuhi di software-nya, ya pastinya software kita pasti jadi salah. Jadi harusnya ketika Anda mau perwalian, ini misalkan kalian sudah tujuh tahun nih, mau masuk ke tahun ke-8, harusnya perwalian Anda sudah nolak perwalian Anda. Karena Anda harusnya nggak boleh perwalian lagi. Sudah harusnya Dio, misalkan seperti itu. Karena aturan pemerintahnya mengatakan bahwa masa studi S1 paling lama adalah tujuh tahun. seperti itu. Nah itu adalah aturan eksternal atau batasan non-fungsional yang sifatnya eksternal. Ada lagi yang datang dari produk. Kalau produk ini berarti kebutuhan dari si produknya itu sendiri seperti apa. Contoh misalkan saya pengen bikin video streaming platform, ya tentunya kan kita juga harus bisa berpikir dong bahwa butuh server seperti apa, jaringan seperti apa. jalan sih jalan misalkan saya playing videonya jalan gitu. Tapi lambat. Kalian mau pakai nggak? Ya pasti nggak mau pakai kan? Nah itu adalah non-fungsional dari segi produknya. Contoh berikutnya misalkan kayak alat absen. Untuk absen harus pakai biometri misalkan pakai sidik jari. Ya berarti kan salah satu kebutuhan produk requirement-nya produk kebutuhan secara non-fungsional di produknya adalah ya harus ada alat biometrinya dong. Ada alat pembaca sidik jarinya. Jadi ya kita sebutkan bahwa salah satu kebutuhan non-fungsionalnya butuh hardware berupa alat sidik jari. Kalau itu nggak dipenuhi software bisa jalan nggak? Ya bisa jalan tapi inputnya gimana caranya? Maksud nanti kalau orang mau absen harus klaklik-klaklik pakai mouse dan seperti itu. Dua hal inilah yang nanti menjadi tugas Anda sebetulnya dalam melakukan proses requirement engineering. Nah yang berminat itu memang saya sarankan ilmu komunikasinya harus baik. Karena kan si requirement engineer inilah yang akan menjadi garda terdepan untuk menyambungkan antara user dengan engineer. Tentunya dia menjadi perantara. Dia harus bisa memahami pernyataan user yang sifatnya tadi tidak jelas dan tidak terukur. Lalu dia pelajari dia bisa negosiasi dan segala macam sampai nanti jadi sekumpulan kebutuhan yang masih belum jelas. kemudian dia bikin jelas menjadi kebutuhan teknis yaitu berupa software requirement di mana software requirement ada yang sifatnya fungsional dan ada yang sifatnya non-fungsional. Di mana non-fungsional dibagi lagi ada organisasional eksternal dan produk. Itu sebetulnya inti dari slide untuk rekayasa kebutuhan. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang ada di LMS ada pertanyaan dulu terkait yang bahasan ini. Silahkan kalau yang mau bertanya. Tidak Pak, tidak. Oke, oke. Oke, kita mulai pertanyaannya dulu dari LMS Apa dalam sebuah kebutuhan bisa diuji setelah diimplementasi? Ya kebutuhan itulah yang akan menjadi landasan untuk nanti Anda mengimplementasi. Sesudah implementasi Anda akan uji dan pasti harus bisa diuji. Contoh misalkan ada penyataan bahwa user harus bisa mengupload status di Facebook misalkan seperti itu. Ya nanti kan di akhir orang yang membuat Facebooknya akan menguji apakah benar usernya bisa mengupload status. Kemudian berikutnya di Instagram misalkan ada kebutuhan fungsional berupa user harus bisa memilih filter. Ya nanti harus diimplementasi enggak? Ya wajib. Setelah diimplementasi wajib diuji enggak? Ya wajib. sebetulnya nanti ketika menguji kita memastikan kebutuhan yang di awal sekarang ini kita kumpulin itu apakah sudah dipenuhi atau belum itu paling penting sebetulnya. Bentar ya. Oke pertanyaan berikutnya. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan jika di tengah pembuatan suatu sistem terjadi perubahan kebutuhan yang tidak di manajemen dengan baik sehingga dapat mengasihkan masalah-masalah lain yang terdapat mengganggu jalannya proses rekayasa kebutuhan. Justu disinilah sebetulnya kenapa requirement engineer itu dibayar mahal. Jadi dia harus bisa memanajemen kebutuhannya dengan baik. Dia akan mulai bertanya dia akan sebelum bertanya dia pelajari dulu domain kebutuhannya dia baru bertanya visioner atau apapun itu yang pakai teknik tadi kemudian dia pelajari dia negosiasikan sehingga nanti hasil dari negosiasinya sudah berubah jadi spesifikasi teknis yang tadi yang software requirement itu sudah memiliki kemungkinan untuk berubahnya itu kecil. Tapi yang perlu diingat oleh kalian adalah kebutuhan itu selalu berubah. Jadi kalian sebagai seorang software engineer yang tidak boleh ngeluh memang cuman kita sebagai engineer harus bisa make sure bahwa perubahannya tidak besar. Kalau besar berarti salah requirement engineernya kenapa di awal tidak bisa diidentifikasi kenapa ketika membuat kontrak itu tidak di review secara baik itu juga penting. Tapi jangan takut sama perubahan ya enggak boleh karena memang perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi dalam software engineering itu yang paling penting. Kemudian ada apa yang dimaksud menu driver ini menu driver dalam hal apa? Mas Rafib oke kita lewat dulu ya sebenarnya belum dibalas-balas sama Mas Rafib ini ya. Kita next dulu. apa maksud dari sistem yang dibangun harus user-friendly. User-friendly itu artinya user bisa menggunakan dengan baik dan mudah software yang kita gunakan. Nah itu user-friendly kalian ngambil dari yang slide ini ya. Slide yang contoh kebutuhan dari user diubah ke software ya. Yang ada tiga contoh itu. Nah itu memang si user pasti akan bilang eh saya harus gampang ya makanya. Nah gampang makanya itu kan enggak terukur. kalian sebagai engineer harus bisa membuat itu jadi lebih terukur. Supaya nanti desainernya software desainer kalian terutama yang bagian UI dan UX desainernya bisa mentranslate itu menjadi sebuah UI dan UX yang baik seperti itu. Jika tampilan tidak muncul dengan cepat di layar apa yang harus dilakukan? Ini bertanya dalam hal apa ini? Jika tampilan tidak muncul dengan cepat di layar ya simpel sih kalian tinggal bicaranya masalah salahnya dimana? Kalau salahnya di infrastruktur kalian ya perbaiki infrastrukturnya. Makanya waktu bisa mengenerate kebutuhan non-fungsional ya berarti untuk product requirement-nya di kebutuhan non-fungsional harus disebutkan dengan jelas dong servernya butuh yang kayak gimana atau bisa saja tidak selalu infrastruktur bisa saja dari misalkan implementasi yang kurang baik misalkan kode programnya terlalu besar sehingga membuat performanya jadi lambat nah itu juga bisa berpengaruh seperti itu teknik programmingnya juga harus bagus kemudian apa maksudnya dari kebutuhan non-fungsional yang harus tetap dipenuhi tadi kan sudah bahas ya bahwa dari user requirement itu harus ditranslate menjadi software requirement dimana software requirement itu punya dua hal yaitu kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non-fungsional namanya juga kebutuhan berarti mau tidak mau harus dipenuhi walaupun dia sifatnya non-fungsional sistem bisa berjalan fungsi bisa berjalan tapi kebutuhan non-fungsi tidak dipenuhi tidak baik contohnya kayak tadi misalnya bikin perwalaian online mahasisanya udah bisa milih mata kuliah online dari rumahnya masing-masing bisa pilih tapi ada kebutuhan non-fungsional yang tidak dipenuhi contohnya apa kan untuk bisa ngambil lebih harus 3,25 tapi si orang yang mengimplementasi software-nya tidak pasang kondisional atau if untuk itu jadinya walaupun berjalan salah kan itu maksudnya kenapa non-fungsional tetap harus dipenuhi itu contohnya juga jadi dikasih contoh apa kebutuhan fungsional tergantung dari jenis perangkat lunaknya dari domain masalah sebetulnya kalau saya bisa bilang lebih ekstrimnya jadi domain masalahmu apa pasti akan keluar kebutuhannya apa dari kebutuhan tersebut nanti kan ada yang kebutuhan fungsional ceritakan kira-kira sistem kamu tuh harus bisa apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut nah itulah kebutuhan fungsional sebetulnya apakah bergantung dari jenis perangkat lunaknya bisa sih memberikan pengaruh contoh misalkan kayak kita pengen bangun player music ya berarti kan fungsi utama kayak play kayak rewind kayak next atau previous itu kan harus ada ya nambah playlist itu kan sudah harus ada bisa berdasarkan jenis perangkat lunaknya tapi kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai domain masalahnya seperti yang diketahui kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi tiga jelaskan perbedaannya beserta contoh kebutuhan yang termasuk produk sudah ya dijelaskan tadi Mas Ilham dalam proses rekayasa kebutuhan apakah bisa terjadi suatu kesalahan pastilah namanya juga manusia yang lakuinnya pasti bisa salah bahkan cenderung salah jika bisa kesalahan apa yang sering dilakukan oleh pemula ya tadi tidak mempelajari dengan baik apa kebutuhan usernya tidak memberik down dengan baik ketika membentuk spesifikasi teknis yang tadi kita sebut sebagai software requirement tidak bisa membedakan mana fungsional dan mana yang non-fungsional tidak tahu secara persis kebutuhan non-fungsionalnya yang terukurnya seperti apa dan yang paling penting adalah layaknya wartawan jadi mereka bekerja layaknya wartawan ambil informasi ceritakan ulang hanya di parafrase ingat software engineer bukan wartawan software engineer itu penanya yang berilmu artinya ya bukan berarti wartawan tidak berilmu ya berilmu juga cuman lebih ke arah berilmunya di area software engineering kalian tuh nggak boleh nelan bulat-bulat user butuh apa ingat kalian harus bisa spare dengan jelas kalian harus bisa split dengan jelas mana yang keinginan user mana yang kebutuhan udah itu yang paling sering di pemula salah tidak bisa men-split mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan nggak aja itu simpelnya dan itu terjadi loh sampai mahasiswa skripsi misalnya kenapa anda sistemnya kayak begini bukannya harusnya begini gitu oh enggak perusahaannya mintanya begitu gitu nggak boleh begitu anda tuh engineer siptakan sesuatu yang proper sesuatu yang appropriate sesuatu yang tepat bukan sesuatu yang yang hanya fit kepada si customer-nya fit tapi nggak bener itu anda harus bisa kasih tau gitu loh engineer tuh nggak boleh asal-asalan bikin jembatan ntar juga asal-asalan gitu oh yang penting fit aja lah orangnya cuma 10 orangnya sekali lewat cuma 10 kebiasaannya setelah saya observasi seminggu ya nggak bisa gitu engineer harus bisa menghitungnya juga bertahun-tahun kemudian siapa tahu itu desa yang diciptain jembatannya nanti bertambah jumlah orangnya ya jangan jangan sampai daya tahan jembatannya hanya 10 orang gitu loh itu kan engineer sekarang sekolah S1 4 tahun ya harus jadi engineer bukan jadi pewawancara doang gitu loh itu yang kesalahan yang sering dilakukan salah satu software yang baik adalah yang cepat apakah cepat itu berlaku untuk semua device belum tentu software yang baik adalah yang cepat cepat dalam hal apa dulu nih cepat kan nggak terukur ya nanti harus bisa di harus bisa di klasifikasi lagi kalimatnya apakah cepat itu berlaku untuk semua device ya depends dia butuhnya untuk platform apa saja contoh kan user-nya kan bilang saya pengen aksesnya di handphone atau saya pengen akses di laptop saya dan di handphone saya itu kan juga akan menjadikan kebutuhan non-fungsional bahwa Anda harus membangun software yang multi-platform platformnya apa saja desktop bisa atau website bisa kemudian juga mobile versionnya bisa nah itu juga nanti Anda yang menentukan gitu bersama tim apakah di setiap perangkat lundak pasti ada batasannya ya jelas pasti ada nggak mungkin tidak ada ya tadi kan dengar penjelasannya non-fungsional ya seperti apa ya pasti ada lah nggak mungkin tidak ada kemudian bagaimana jika user tidak salah mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai apa yang dibutuhkan itulah tadi yang saya bilang kalian harus paham dulu domain masalahnya supaya kalau tiba-tiba usernya tidak bisa mengeksplisitkan kebutuhannya kalian bantu untuk bisa mengeksplisitkan membantu disini ini bukan jadi Anda yang bilang itu masalahnya ya no masalah tetap harus keluar dari user makanya kita sebut sebagai user requirement bukan developer requirement tapi user requirement kalian bantu arahkan misalkan apakah Bapak benar tidak butuh A kalau misalkan Bapak butuh A itu nanti akan bisa begini bisa begini dan seterusnya itu bisa dibantu oleh kita sebagai engineer malah jadinya jangan cuma bertanya kemudian pas misalkan di sisi informasi perpustakaan itu bukannya ada pengembalian buku ya kok usernya tidak bilang harus ada pengembalian ya dia hanya fokusnya ke peminjaman saja nah itu kan kalian bisa kasih tau Biasanya di domain perpustakaan itu ada pengembalian buku di perpustakaan Bapak tidak ada pengembalian buku oh tidak ada saya mah ini orangnya sosial banget gitu ya itu terserah ya balik lagi itu mah tapi kalau misalkan tiba-tiba oh iya ya saya lupa berbicara pengembalian nah itu kalian sudah helping user kalian itu tidak menjadikan masalah keluar dari mulut anda tapi kan minimal mengarahkan oh yang saya tau itu seperti ini loh Pak apakah Bapak benar gak butuh nah itu kan sebenarnya mengarahkan ya kalau misalkan usernya bisa menangkap dengan baik ya pasti dia akan tau dengan jelas kira-kira apa yang masih belum dia ceritakan seperti itu jangan berharap user yang baik kita yang harus baik baik dalam hal apa? baik dalam hal equipment engineeringnya user itu anggaplah orang yang susah sekali mengeksplisitkan sesuatu nah kalian lah yang jadi tempat curhatnya lah seperti itu ketika software sudah jadi apakah kita harus menerima feedback dari customer walaupun software atau aplikasinya sesuai requirement feedback itu selalu ada lah masukan itu pasti selalu ada kemudian penambahan kebutuhan pun juga pasti akan ada perubahan kebutuhan pasti ada jadi ya wajib terima cuman apa pengaruhnya ke software engineering ya tergantung apakah nanti kebutuhan baru ini akan jadi next project apakah termasuk dalam maintenance apakah masuk dalam masih ke project yang sama untuk nanti diperbaiki di implementasinya dan seterusnya itu kembali lagi nanti ke hasil dari acceptance user-nya nanti di akhir yang dimaksud dengan full customer apakah orang yang kurang mengerti software dan selalu tidak pos dengan programnya full customer ini lebih kepada orang yang tidak bisa mengeksplisitkan atau mengungkapkan dengan pasti apa yang dibutuhkannya sehingga terkadang kebutuhannya bercampur aduk dengan keinginan atau bahkan tidak ada kebutuhannya sama sekali karena dia tidak sadar bahwa itu sebuah kebutuhan itu yang dimaksud dengan full customer full di sini bukan kata yang keras ya maksudnya bodoh kamu goblok kamu enggak gitu tapi lebih kepada ya tadi saya bilang usernya terkadang susah untuk mengungkapkan seperti itu itu yang harus hati-hati user ke-ke minta A minta B ya itu mah udah pasti lah itu mah memang memang apa ya ekosistemnya user ya pasti seperti itu mereka pasti minta habitnya seperti itu minta yang aneh-aneh kemudian tiba-tiba nambah tengah jalan itu mah sudah habitnya user tinggal bagaimana cara kalian sebagai seorang requirement engineer memanajemen kebutuhannya dengan baik jangan sampai nanti kalian bikin software gak beres-beres gara-gara tidak memanajemen itu dengan baik di awal apabila kebutuhan customer sulit untuk diimplementasikan dalam software sulit itu berarti kamu yang masih bodohnya ya wajib kalau memang itu kebutuhan wajib diimplementasi bukan berarti kalau sulit ditinggalkan dan menyarankan yang lain tidak ya kalian juga harus sebagai seorang software engineer harus berkembang dong pengetahuannya misalkan kalian bisa pakai MSQL tiba-tiba diminta pakai Oracle terus kalian tolak lucu lah kalian gak akan berkembang kalau seperti itu nantinya kalau kata sulit disini kan berarti masih mungkin benar gak there is one condition that make it atau make something more capable of artinya masih mungkin untuk bisa diimplementasi ya kalau seperti itu kalian yang harus belajar jangan ditolak kalau ditolak nanti kalian gak laku-laku gitu loh ntar satu project nolak satu project nolak kalian jadi software engineer apa gitu itu juga gak boleh menyalakan alternatif kebutuhan lain itu hanya boleh jika yang dipilih oleh usernya memang bukan merupakan solusi tapi kalau misalkan memang mereka tersolusikan gak boleh ditawar jangan sampai usernya terbiasa pakai Oracle terus mereka minta nanti database-nya Oracle aja biar nanti kalau ada apa-apa dia bisa perbaiki sendiri terus kalian maksa pakai MySQL ya gak boleh lah seperti itu bayang ya kemudian apa bedanya kebutuhan dan rekesan kebutuhannya kebutuhan apa yang harus disediakan dalam sebuah software dalam hal domain kasus software engineering kayak sekebutuhan yang proses untuk mencari itu kalau dalam software ya pasti namanya kebutuhan berarti fungsinya dan non-fungsinya itu paling penting kemudian apa perbedaan antara model kebutuhan dengan model spesifikasi sama ya makanya kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai software requirement seperti itu kemudian bagaimana cara kita memvalidasi rekayasa kebutuhan ya nanti kan gini loh rekayasa kebutuhan itu ada lima langkah sebenarnya dalamnya cuman untuk S1 saya gak bahas ini ya kalian akan mempelajari akan memvalidasi kira-kira misalnya gini ada user yang bilang saya pengen bikin website terus bahasa pemrogram yang ingin saya pakai Pascal itu kan dibilang salah full juga enggak karena memang Pascal bisa buat website walaupun juga dia harus memanfaatkan bahasa yang lain cuman kan jadinya aneh masa ini bikin website pakai Pascal later ini kalian akan validasi juga ada requirement validation nantinya ada requirement negotiation dalam proses rekayasa kebutuhan nah kalau kalian senang belajar ini memang enggak ada ada satu slide khususnya requirement engineering biasanya akan dibahasin nanti kalau kalian ngambil S2 peminatannya ke software engineering itu akan dibahas jadi satu mata kuliah sendiri sebenarnya rekayasa kebutuhan cuman untuk sekarang gambaran umumnya seperti itu ada hal yang penting saat mereka rekayasa kebutuhan tadi sudah saya sebutkan juga siapa yang banyak terlibat langsung kepada customer saat customer wawancara dan menjelaskan program yang diinginkan ya pasti tidak hanya requirement engineer pasti kan didampingi dengan project manager segala macam cuman disini karena saya mengajarnya software engineer software engineering maka saya fokusnya ke area software engineering bukan ke area manajemen project perangkat lunaknya itu aja sih semua yang terlibat dalam pembangunan software atau aplikasi itu minimal bisa coding bisa programming bukan coding bisa programming kenapa orang yang berhadapan langsung dengan customer pun dituntut bisa programming padahal dia hanya menjelaskan apa yang diinginkan customer dan perlu kesahnya dan jika itu yang terjadi berarti orang non-IT pun bisa menjadi bagian dari tim untuk sebuah pembunuhan software atau program misalnya lulusan ilmu komunikasi ini dia nih yang sering bikin kenapa banyak sekali anak ke satu yang nekat ngomong saya mau jadi analis software analis padahal programmingnya aja belum bisa ya simpelnya beginilah anda itu mau menceritakan kembali apa yang user butuhkan ke para developer di tim anda lalu anda gak pernah nyentuh teknis sama sekali itu kalian mau cerita apaan gitu anggaplah gini kita beralih ke domain sebelah kita misalkan kayak macam kuliner saya sebagai seorang requirement engineer anggaplah ada requirement engineering dalam proses masak-memasak saya cuma bilang eh usernya itu atau orang yang mau makannya ini mau makan ravioli with tomato sauce gitu saya sendiri aja itu gak bisa tahu kira-kira ravioli itu apa tomato sauce itu apa itu gimana bisa dia jadi seorang yang bertanya ke usernya ntar dia gak tahu itu si kokinya ngantarin bener ravioli atau bukan gitu dan seterusnya anggap lagi yang lebih parah misalkan herring apa dengan bla-bla-bla sauce misalkan seperti itu lah kalau kalian gak pernah itu teknis itu mau gimana gitu minimakan kalian juga yang nanti akan bisa mem-compare apakah kebutuhan user tersebut sudah terpenuhi atau tidak lah kalau kalian gak tahu teknis kalian tahu dari mana itu bendanya yang bener itu dibuat oleh tim kalian gitu loh jadi gak bisa walaupun misalkan dia jurusan ilmu komunikasi dia hanya membantu menegosiasi biasanya hanya membantu mengkomunikasikan tapi detil ketika itu mau di-breakdown jadi software requirement itu harus orang software dan harus bisa programming biar bisa ngebayangin kira-kira kebutuhan teknisnya apa orang ilmu komunikasi yang gak akan bisa gitu loh bagaimana cara menghadapi full customer tadi sudah saya bilang apa ciri-ciri full customer tadi juga sudah saya sampaikan apa kebutuhan non-fungsionalnya berupa batasan-batasan dari layanan fungsional ya iyalah ya memang kebutuhan non-fungsional membahas itu gitu tadi sudah saya jelaskan ya full tentang kebutuhan non-fungsional apa dampak yang akan terjadi jika kebutuhan non-fungsional terpenuhi tadi juga sudah saya jelaskan fungsinya mungkin bisa saja jalan tapi tidak benar itu aja intinya salah satu hal yang paling simpelnya itu pas saya mau bertanya dikutipan contiga misalkan tiga kali salah apakah masih ada kesempatan uji atau reset password ya itu kembali lagi Anda harus tanya lagi ke orang yang akan menggunakan software Anda orang yang ada di lingkungan tempat software Anda akan diimplementasi mereka yang akan menentukan apakah di blog saja apakah di reset password contoh kayak misalkan kayak kita pakai e-banking e-banking tiga kali salah sudah di blog untuk reset password ya nggak bisa dari sistem harus ke banknya itu kan permintaan dari banknya kebutuhan non-fungsional dari organisasi banknya menyatakan bahwa begitu tapi kan kalau di Unicom tiga kali salah nggak masalah masih bisa login di LMS ya masih bisa reset password nah itu kembali lagi ke kebutuhan non-fungsional di masing-masing lingkungannya apakah bisa suatu perangkat anak hanya memiliki kebutuhan funsional saja tidak udah jelas jadi kenapa ya ada beberapa tahap dalam mereka yang harus kebutuhan salah satunya observasi apa kendala yang saling dialami ketika sedang melakukan observasi sebetulnya justru observasi cara yang paling efektif ketika kita ingin mengkumpulkan kebutuhan cuman memang pasti dikendalanya terutama ketika kita melakukan observasi langsung observasi langsung itu artinya kalian sebagai orang yang meng-observe itu langsung berhadapan dengan orang yang di-observe-nya kadang-kadang lingkungannya jadi anomali ya simpelnya gini aja lah kayak kalian punya kosan yang laki-laki terutama ya kalau ada orang tua sama orang tua mau datang ke kosan kalian rapihan mana nah itu kan juga bisa dibedakan begitu pun observasi ketika ada orang yang meng-observe bisa sejanya terjadi anomali yang biasanya kamarnya berantakan jadi rapi atau kalau dalam hal yang tadi kita bahas software yang tadinya sebetulnya memang sulit jadi gak sulit karena diawasi oleh pimpinannya dan seterusnya nah itu yang harus di-anomali seperti itu yang harus bisa ditangkap oleh kalian sebagai seorang requirement engineer oke kita lanjutkan tadi sempat terputus hal apa yang harus dihindari ketika kita melakukan rekeset kebutuhannya tadi itu necessity versus purpose kebutuhan versus keinginan itu yang harus paling banyak dihindari kemudian juga kita sebagai requirement engineer itu kalau dapat sesuatu yang abu-abu kita harus bisa bikin hitam atau putih supaya jelas nantinya ketika kita bikin spesifikasi teknis berikutnya apa yang sistem melakukan ketika pendataan fungsional dan non-fungsional ini belum ada sistem mas ini baru mau bikin softwarenya jadi kita mau bikin software langkah pertamanya ini jadi belum ada softwarenya belum mulai diprogram belum mulai ditesting dan seterusnya jadi benar-benar hanya masih baru berubah statement seperti itu kan nanti ada dua tahap lagi sabis ini yaitu requirement analysis sama requirement eh sama design perancangan nah itu juga jadi penting nah codingnya masih lama salah satu batasan-batasan dari layanan sebuah sistem adalah batasan pengembangan sistem contoh batasnya seperti apa ya tadi saya sudah sampaikan kan ada tiga yang produk organisasional sama eksternal nah itu aja contoh-contohnya kemudian berikutnya tindakan apa yang termasuk dalam nah ini juga dibolehkan tidak melakukan full custom maksudnya dibolehkan tidak bila melakukan full custom jika semua yang mendapatkan sebodoh-bodohnya customer ya mereka yang akan bayar kita customer is king itu harus benar gitu loh makanya kalian juga gak boleh mengambil keputusan tanpa persetujuan mereka atau ujungnya mereka yang akan pakai nantinya softwarenya jadi kalau mau bergaining ada requirement negotiation itu yang memang harus dilakukan kalau kalian merasa kurang pas dengan teknisnya seperti itu ini sudah berarti pertanyaannya selesai oke berarti untuk pertanyaan selesai silahkan bisa dilanjut dengan pertanyaan yang lain masih ada pertanyaan kah? untuk masalah komponnya Bapak menyuruh membuat tujuh kelompok tapi materi untuk tugasnya ada sembilan eh tujuh kelompok tapi materi untuk tugasnya ada sembilan jadi kelompoknya tujuh atau sembilan tugas kelompok mana nih? saya belum ngasih tugas kelompok loh belum tugas besar saya lagi lagi turunkan dulu kesulitannya kalau kalian saya kasih tugas besar yang tahun lalu gak akan bisa ngerjain atau kita baru bisa ketemunya nanti kan sehabis 30 Mei kita baru bisa kuliah lagi insya Allah ya mudah-mudahan bisa saya yakinnya kita bisa lah ngadipin corona ini nah itu baru kita bisa bicara banyak tentang tugas besarnya seperti itu kalau sekarang enggak lah nanti saya akan kabari sehabis ini sehabis kuliah ini berakhir saya akan bikin tax untuk bentuk grupnya jadi nanti kalian bikin grupnya langsung di LMS-nya nama grupnya apa kemudian juga anggotanya siapa saja itu kalian nentuin satu kelompok lima orang maksimum lima minimum tiga kalau saran saya malah minimum empat lah supaya nanti gak terlalu berat untuk tugasnya kemudian juga level tugasnya saya turunin biar biar kalian lebih mudah nanti ngerjainnya saya janjikan itu 60% saya turunin tingkat kesulitannya jika kalian cuma ngerjain 40% jadi harusnya mudah nanti kalau misalkan tiba-tiba bagaimana kalau coronanya berakhir dengan cepat jadi kita bisa kuliah ya dikembalikan lagi tingkat kesulitannya dikembalikan lagi walaupun mungkin tidak sebesar yang tahun lalu tapi jangan sampai gak berdoa coronanya beres mendingan corona beres selalu bisa ngerjain tugas besar udah kangen kuliah di kelas kan pasti kalian oke ada lagi pertanyaan berikutnya apakah seorang programmer harus punya skill public speaking segala sesuatu yang sifatnya cross-fungsional itu pasti bagus public speaking itu kan termasuknya technical skill eh soft skill saya gak lupa technical skill kalau saya bilangnya kalau dia punya iya lebih bagus berarti dia bisa cross-fungsional dan bisa scrum dia bisa tahu kebutuhannya dengan cepat kemudian dan seterusnya itu lebih enak seperti itu harus punya ya minimal kalau komunikasi sama orang itu bisa lah jangan absurd-absurd banget gitu komunikasinya walaupun mungkin mungkin juga nanti kan tidak harus programmer yang bertanya hal itu ada pekerjaannya khusus bagus pertanyaannya yang tadi juga bagus-bagus di LMS gitu ya kalau bertanya harus bagus jangan jangan yang kelise itu bagus tadi saya bilang ya berikutnya ada yang lagi bertanya silakan yang bertanya atau sudah cukup oke kalau misalkan sembari berpikir habis ini saya akan memasang sebuah tugas tapi untuk bisa ngerjain tugas tersebut Anda harus berkelompok jadi bikin dulu kelompoknya cara bentuk kelompoknya nanti ada di LMS ada linknya jadi otomatik nanti sistem kalian mendaftarkan langsung tercatat ke sistem sebagai grup tugas besarnya tolong dilakukan habis ini jangan kemana-mana dulu kemudian nanti tugasnya akan saya baru publish sekitar sore atau enggak besok lah ya nanti kalau misalkan saya agak terlambat waktu pengumpulannya pasti saya akan mundurin dan seterusnya saya pasti tahu itulah nggak mungkin saya paksakan kalian dalam kondisi seperti ini ngerjain sesuatu hal yang sulit nggak aja sih cuma mungkin gini ya ada konsekuensi yang harus Anda tanggung sebetulnya dengan saya menurunkan level kesulitan tugas besarnya ada kemungkinan ilmu yang kalian dapatkan akan beda levelnya dengan yang kakak kelas kalian dapatkan nah untuk bisa mengejar hal tersebut manfaatkan waktu kalian belajar dari rumah itu untuk mempelajari banyak hal tentang programming kan banyak tuh kemarin yang ngasih-ngasih kursus gratis contoh kayak skill akademi kemudian juga di youtube kan banyak tuh kalian belajar react react native kemudian kalian belajar not GS supaya kalian bisa nanti berkembang jangan sampai belajar dari rumah yaudah belajar terutama ingat ini ada anak-anak mahasiswa yang kembali lagi ke rumah udah kalau udah di rumah kembali ke kepelukan orang tuanya udah susah belajarnya males jangan jangan ini masih masa belajar bukan masa liburan tetap harus bisa split antara waktu bermain dengan waktu belajar seperti itu ya bermain juga kan kalian gak bisa kemana-mana sekarang lebih baik manfaatkan untuk itu ini Tuhan itu lagi ngasih kita semua tuh untuk bisa apa ya self-reminding lah untuk bisa menoleh sejenak kita tuh sudah sejauh apa sebagai seorang manusia kalian sudah sejauh apa melakukan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa itu tolong dimanfaatkan dengan baik jangan sampai ini tidak jadi momentum kalian untuk memperbaiki diri itu paling penting ya oke karena gak ada pertanyaan lagi masih ada ini masih ada nih sudah jelas semuanya cukup pak oke nanti rekamannya insya Allah saya upload sesegera mungkin kalau sudah saya kasih nanti linknya ke kalian supaya nanti kalau ada yang belum hadir atau misalnya mau nonton ulang tentang kursi kali ini silahkan yang penting cek LMS habis ini saya akan pasang tugas disitu tugas bentuk kelompok dulu yang paling penting dulu aja oke terima kasih sudah mau hadir sudah mau meluangkan waktunya mohon maaf saya istilahnya apa ya ya saya tahu lah ini kuota data kalian yang juga terbatas dan segala macam saya mengapresiasi kalian yang mau susah payah untuk bisa ikut conference ini bagi yang tidak bisa ikut saya pun juga mempersilahkan untuk sampaikan saja ke teman kalian yang tidak hadir silahkan tonton dulu rekamannya baru isi daftar hadir itu gak masalah paham ya minggu depan kita lanjut lagi materinya apa materinya nanti saya akan buka di LMS pertanyaan masih sama ingat kita begini masih sampai tanggal 30 Mei oke terima kasih semuanya sehat selalu tetap di rumah aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh